assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya jp channel senang rasanya bisa bersama kalian kembali ya untuk pembahasan kali ini dan untuk video tutorial kali ini saya akan berikan sedikit trik ya trik cepat bagaimana cara hapus pola pinsado dan password Oppo a37 atau Oppo a37f ya tanpa menggunakan box atau tanpa menggunakan dongle kembali hanya dengan file ya ukuran sekitar sekitar ya sekitar 20 MB saja sudah selesainya sudah selesai kita hapus pin password kesandi dan polanya termasuk bypass vrp nya ya atau bebas akun Google nya baik eh untuk mempersingkat waktu ya luangkan waktu kalian sebentar untuk subscribe channel saya aktifkan juga notifikasi loncengnya follow fans respect saya jp smart service ya Nah disitu banyak sekali file-file yang sudah saya sediakan secara gratis Oke baik kita coba cek HPnya dulu ini HP Oppo a37f atau a37 sama saja ya Nah ini kondisinya sudah lupa pola ya seperti ini ya Coba kita masuk ke web recovery terus web data juga mungkin percuma ya dia akan meminta password kembali atau meminta pola seperti ini kembalinya jadi saran saya kita langsung saja yang menggunakan tutorial file yang sudah saya sediakan di deskripsi video ini karena prosesnya cepat ya tidak membutuhkan box dan dongle kembali Oke baik eh bagaimana caranya baik kita kita awali ya dengan mematikan dulu HPnya tempatkan dulu HPnya seperti ini dan ini menggunakan Qualcomm ya Qualcomm Oppo a37f ini Qualcomm jadi eh silahkan kalian instalkan ya Qualcomm USB driver seperti yang akan saya sediakan juga ya di deskripsi video Nah sekarang Bagaimana caranya kita lihat file-nya nih ini ada dua file ya ada tiga file sebenarnya yang pertama itu Qualcomm USB di loader untuk kalian instalkan karena disini saya sudah menginstalkan Qualcomm drivernya jadi saya juga asumsikan kalian juga sudah menginstal ya misal Qualcomm drivernya dan ini adalah loadernya ini loader Oppo a37 dan Oppo a37f sama-sama jaya kita-kita ekstrak dulu dan ini airbisoft ini tool yang akan kita hapus pola pinsandi dan password Oppo a37f ini tapi ingat sebelumnya sebelum kalian bisa mengekstrak nih airbisoft mobile tool seperti ini kalau misalkan kalian menggunakan Windows 10 64 B atau Windows 10 saja ya eh kalau Windows 10 kan ada yang namanya Windows Defender jadi kalian aku disable dulu Windows Windows Defender nya sebelum kalian mengekstrak airbisoft mobile tool ini ya Hai sekali lagi sekali lagi nih untuk informasi ya buat kalian ya karena kayak mungkin saja kalau misalnya kalian eh mengekstrak airbisoftnya terus ada error ya tidak bisa diekstrak Nah itu salah salah satu eh apa namanya ya terbaca ya terbaca virus jadi silahkan kalian disebabkan dulu antivirusnya pokoknya antivirus semuanya ya apa itu semuanya aplikasi antivirus aja ya Nah sebelum kita ekstrak airbisoftnya kita ke start Windows setting ini saya menggunakan Windows 10 ya update security Windows Defender sudah kita matikan dulu ini semuanya ya Nah setelah kita matikan baru kita bisa ekstrak nih yang namanya apa airbisoft mobile toolnya seperti ini kita ekstrak dulu Hai nah seperti ini ya kita buka foldernya nah ini ada login airbisoft kita buka dulu notepad login dan airbisoftnya setelah itu kita klik dua kali atau run air load airbisoft mobile tool ya ke kita run saja kita run atau klik dua kali nah dia akan seperti ini nanti username kita isikan dengan ini username copy paste disini passwordnya silahkan kalian copy dulu copy password disini nah setelah kita selesai kita klik saja login login nah nanti interface dari airbisoft mobile toolnya akan seperti ini ya itu yang pertama kita masukkan manual loader kita centang dulu manual loadernya terus brush ya kita brush dan arahkan saja ke file loader Oppo A37 tadi yang sudah kita ekstrakannya nah seperti ini kita ambil nih kita ambil file ini file hostnya ya Nah setelah itu baru kita masukkan HPnya ke mode EDL ke mode EDL 9008 bagaimana caranya seperti ini sebentar Hai Nah dalam kondisi HP Oppo A37F nya sudah off semuanya ya sudah benar-benar off kita tekan volume volume atas dan volume bawah secara bersamaan seperti ini ya setelah itu sambungkan HPnya ke komputer atau ke laptop nah seperti ini ya tunggu sebentar dan sepertinya sudah bisa masuk ke mode EDL 9008 untuk lebih penasaran kita cek dulu di device manager Hai device manager terus bagian port nah disini sudah ya terbaca ya tapi kalau misalnya kalian ini eh masih ada tanda tuh kuning seperti ini ya berarti silakan kalian disable driver dulu ya komputer atau laptop kalian usahakan jangan ada warna kuning seperti ini ya Nah setelah selesai baru jadi ada dua menu ini riset VRP buat bypass akun Google dan ini format user data ini buat menghapus pola pinsandi dan password ya jadi kita pilih untuk yang pertama kita kita pilih format user data nah dia akan berjalan seperti ini ya sudah selesai ya dan sepertinya HP sudah mode charging ya seperti ini kita lepaskan lagi dan untuk sekalian menghapus akun Google nya nah seperti ini nah ya tunggu sebentar Oh ya tunggu sebentar mungkin dia akan restart ya mengandang restart ya mudah-mudahan di mana sih tidak ada akun Google ya kalau misalkan dia ada ada akun Google pun kalian pilih riset VRP itu kan ada tuh di air bisa mobile tuh Coba kita tunggu saja ya Hai ndak Hai Terima kasih. 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 Terima kasih.